Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mempraktekan Bacaan Ikhfa Syafawi dalam Ayat yang lebih panjang Tapi sebelum itu mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Tarmihim Bihijaratim Min Sijil Tarmihim Bihijaratim Min Sijil Tarmihim Bihijaratim Min Sijil Wafidhalikum Bala Um Min Rabbikum Adhim Wafidhalikum Bala Um Min Rabbikum Adhim Wafidhalikum Bala Um Min Rabbikum Adhim Wabah Wabahum Biharijina Min An Nair Wabahum Wabahum Biharijina Min An Nair Falama Falama An 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 Biharijina Biharijina Abahum Biharijina Kim Diharijin Hiz contrac Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Teman-teman kita sudah menyelesaikan Dan mempraktekan Bacaan-bacaan yang di dalamnya itu ada Ikhfa' syafawi Baik Selanjutnya seperti biasa setelah kita baca Kemudian kita urai Kita praktekkan pengetahuan kita di pertemuan kemarin Dalam potongan-potongan ayat yang agak panjang ini Coba kita mulai dari yang paling awal Tarmi himbi hijaratim min sidjil Tarmi himbi Bacaan Ikhfa' syafawi Kenapa? Ada mim sukun bertemu ba Mim sukun bertemu ba Bihijaratim mi Bihijaratim mi Bihijaratim mi Huruf itu ada berapa? Ada empat Yaitu Ya Nun Mim Wawu Bihijaratim mi Bihijaratim mi Bihijaratim mi Bihijaratim mi Termasuk huruf ikhfa' hakiqi Buktinya Huruf ikhfa' hakiqi itu ada 15 Yaitu Ta Fa Jim Del Del Za Sambil diikuti teman-teman Sin Shin Ketika ada Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu huruf salah satu huruf 15 tadi Maka dinamakan bacaan Ikhfa' hakiqi Wafidhalikum bala umni rabbikum adim Wafidhalikum ba Kumbah Bacaan Ikhfa' haki Kenapa? Ada Mim Sukun Bertemu Bala umni Ummi Ummi Bacaan Idhugham Bighunnah Kenapa? Ada Dommatein Bertemu Mim Mirabikum Nah ini juga Idhugham namanya teman-teman Tapi bukan Idhugham Bighunnah Melainkan Idhugham Bila Guna Sehingga Kalau ini Idhugham Bighunnah Membacanya harus dengung Kalau ini Mirabikum Namanya Idhugham Bila Guna Ya Membacanya Dimasukkan ke huruf Rok Tanpa disertai dengung Jadi gak boleh Mirabikum Gak boleh Harus Harus Celes Dan cepat Mirabikum Mirabikum Walaupun cepat Tapi tetap ada penekanan Mirabikum Gak boleh Mirabikum Nah itu namanya Pembacaan yang salah Ya Pembacaan yang salah Mirabikum Mirabikum Alim Mirabikum Alim Kum Nah ini nanti kita bahas Di pertemuan yang ketiga Pertemuan selanjutnya Hukum Mimsukun Ya Yang ketiga Setelah sebelumnya Idhugham Mislim Alhuna Idhugham Ihfa Syafawi Yang terakhir nanti ada lagi Belum kita bahas Karena belum kita Pelajari Baris yang selanjutnya Wama hum Bikharijina Minan Nar Wama hum Bi Humbi Bacaan Ikhfa Syafawi Kenapa ada Mimsukun bertemu Ba Bikharijina Minan Nar Nun bertajid Biasanya itu adalah Gunnah Musyaddadah Tapi karena disini Ada alif lamnya Ya Artinya ini Bukan termasuk Gunnah Musyaddadah Meskipun sama-sama Dibaca Dengung Nanti di pertemuan Yang akan datang Kita bahas Hari ini kita Tidak bahas Falamma Amba Ahum Bi Asma'ihim Qala Alam Akul Lakum Falamma Bacaan Gunnah Musyaddadah Kenapa ada Mim Bertajid Amba Ahum Amba Amba Bacaan Yaqolab Kenapa Ada Nun Sukun Bertemu Ba Cara membaca Yaqolab Adalah Mengganti Bunyi Nun Sukun Dengan Mim Sukun Dengan Disertai Dengung Amba Amba Humbi 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 Bacaan Yang ini Dalam bahasan kita Ikhfa Syafawi Kenapa Kenapa Ada Mim Sukun Bertemu Ba Bi Asma'ihim Qala Alam Akul Lakum Ini Mim Sukun Kita akan Bahas Di pertemuan Yang akan Datang Belum Kita bahas Selanjutnya Yang selanjutnya Baris Selanjutnya Kalu Atuhaddisunahum Bima Fatah Allahu Alaikum Li Yuhadjukum Bi Kalu Atuhaddisunahum Bi Humbi Bacaan Ikhfa Syafawi Kenapa Ada Mim Sukun Bertemu Ba Bima Fatah Allahu Alaikum Liyuhadjukum Liyuhadjukum Bi Kumbih Bacaan Ikhfa Syafawi Kenapa Ada Mim Sukun Bertemu Ba Tadaharuna Alayhim Bil Ismi Wal Udwan Tadaharuna Alayhim Bi Him Bi Him Bi Bacaan Ikhfa Syafawi Kenapa Ada Mim Sukun Bertemu Ba Bacaan Ikhfa Syafawi Kenapa Ada Mim Sukun Bertemu Ba Mim Sukun Bertemu Ba Maka Ketika ada Mim Sukun Bertemu Ba Dinamakan Bacaan Ikhfa Syafawi Bidari Nabi Min Ahadin Illa Bi Iznillah Min A Min A Bacaan Idhar Hal Sebab ada Nun Sukun Bertemu Hamzah Nun Sukun Bertemu Hamzah Huruf Idhar Hal Ada Berapa Teman-teman Ada Ya Betul Enam Apa Semua Hamzah Ha Kho Ain Gho Ha Apabila Ada Nun Sukun Atau Tanwin Disini Kebetulan Ada Tanwin Bertemu Hamzah Bacaannya Sama Teman-teman Apabila Danun Sukun Atau Tanwin Bertemu Salah Satu Huruf Enam Tadi Maka Dinamakan Bacaan Idhar Hal Sehingga Karena Bacaan Idhar Membacanya Harus Jelas Min Ahadin Min Ahadin Min Ahadin Gitu Ya Bacaan ikhfa syafawi, kenapa ada mim sukun bertemu fa in amanu bimislima amantum bihi faqadih tadau fa in a fa in a bacaan kenapa ada nun sukun bertemu bacaan ikhfa haqiqi, kenapa ada nun sukun bertemu amantum bihi tum bihi tum bihi bacaan ikhfa syafawi, kenapa ada mim sukun bertemu alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dan mempraktekan bersama bacaan ikhfa syafawi dalam sebuah ayat yang agak panjang teman-teman, intinya kita adalah terus belajar, terus mempraktekan, artinya ketika sesuatu itu kita praktekan, itu berarti kita amalkan sesuatu yang diamalkan, itu insyaallah akan terus terjaga akan terus apa namanya, akan terus ada di dalam hati dan pikiran kita sehingga akan menyedikitkan untuk lupa akan menjadi sesuatu yang terus dan terus tersimpan di dalam otak dan hati kita yang kedua target saya adalah teman-teman itu bisa mencirikan itu tadi mencirikannya gimana kita harus hafal deskripsinya ya deskripsinya kita harus hafal definisinya saya harus hafal definisinya dari setiap bacaan karena disitu disebutkan apa yang dinaik contohnya adalah ikhfaq syafawi ini ikhfaq syafawi apa yang dinamakan ikhfaq syafawi yang dinamakan ikhfaq syafawi ialah apabila ada mim sukun bertemu itu namanya deskripsi eh kok deskripsi definisi definisi ya definisinya seperti itu ketika sudah hafal definisinya disitu juga memuat yang namanya ciri-ciri ketika sudah hafal ciri-ciri sudah bisa sudah hafal definisinya kemudian disitu sudah tahu ciri-cirinya kemudian mengaplikasikan dalam sebuah ayat kalau sudah bisa mengaplikasikan baru itu namanya dikatakan bisa kalau banyak tahu definisi tanpa tahu bisa cara mencirikan juga gak bisa mengaplikasikan itu artinya cuma tahu covernya tapi gak tahu dalamnya maka disini selalu saya tekankan setiap selesai mempelajari sebuah apa tambahan materi selalu dan selalu saya sediakan potongan-potongan ayat yang agak panjang disitu kita urai semua yang pernah kita bahas semua yang pernah kita bahas sehingga ketika sudah selesai diharapannya adalah teman-teman itu bisa mengaplikasikan benar-benar bisa mengaplikasikan bacaan ini dengan baik seperti itu baik sebelum kita tutup seperti biasa kita akan mengulang-ulang ulang dan ulang baca apa namanya materi-materi yang telah kita pelajari bersama dari yang paling awal apa yang dinamakan runnah musyad dadah apabila ada nun atau mim bertaj pasti ini harus hafal karena diulang terus apa yang dinamakan idurham bi runnah yang dinamakan idurham bi runnah iyalah apabila ada nun atau tanwin bertemu salah satu huruf empat yaitu ya wawu mim nun apa yang dinamakan idurham bi la runnah yang dinamakan idurham bi la runnah iyalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf dua yaitu lam ro apa yang dinamakan yak lo lab yang dinamakan yak lo lab iyalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu ba Apa yang dinamakan Yang dinamakan Apabila ada Bertemu salah satu huruf enam Yaitu Apa yang dinamakan Yang dinamakan Apabila ada Bertemu salah satu huruf lima belas Yaitu Kita ulangi lagi teman-teman Sambil ditirukan Apa yang dinamakan Yang dinamakan Cara membacanya dibaca dengung Atau dimasukkan ke huruf mim yang depan Dengan disertai Apa yang dinamakan Bacaan Yang dinamakan Bacaan Apabila ada Contohnya Dhalikum balaun Dhalikum balaun Sekian Yang dapat saya sampaikan Jangan lupa Yang belum Gabung di grup telegram Bisa segera gabung Linknya ada di deskripsi Grup ini Ada di telegram Jadi teman-teman yang belum punya telegram Bisa menginstall telegram Tujuannya kenapa harus telegram Karena telegram itu bisa Memuat banyak anggota Seperti itu teman-teman Kurang minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh